Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali melontarkan kritik terhadap Presiden Jokowi Dodo. Ia menyebut kemajuan yang terjadi di era Jokowi ditopang oleh utang yang jumlahnya sangat besar. Hal itu disampaikan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sengwara Sengmenang pada Sabtu 30 Barat 2024. Awalnya, PDIP memuji keberhasilan Jokowi dalam memimpin Indonesia. Namun belakangan, partai berlambang banteng itu menyadari bahwa kemajuan itu menyebabkan utang yang sangat besar. Hasto menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika. Sedangkan utang dari sektor swasta dan PUMN hampir mencapai 220 miliar dolar Amerika. Hasto kemudian menyoroti praktik nipotisme di kalangan keluarga dan kerabat Jokowi yang semakin menguat. Hal ini terutama tertuju pada Putra Solung Jokowi, Gibran Raka Bumingraka, yang menjadi calon wakil presiden. Belakangan, Sekretaris Pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, digadang-gadang, akan maju sebagai calon Bupati Boyolali. Menurut Hasto, langkah pasif presiden melakukan praktik nipotisme kian terbuka, karena dia mengetahui persis kondisi PDIP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!